Ini tentang kepala dekan di kampusmu. Kemarin aku menghajarnya sampai babak belakang. Sapna, apalagi yang bisa aku lakukan. Aku tidak tahu apakah aku benar atau salah. Dengar Sapna, aku mencintaimu. Jika ada yang menyakitimu, aku tidak akan memaafkan mereka. Aku sudah mengakui perasaanku. Sekarang keputusan di tanganmu. Berbahagialah. Tuhan memberkatimu. Aku pergi sekarang. Terima kasih telah menonton. Aku mencintaimu. Aku menghising. Aku jatuh cinta kepadamu. Aku bukan seorang pengecut dan aku tidak takut untuk mengakui semua perasaanku kepadamu bahkan di hadapan dunia sekalipun Sapna. Itu sebabnya aku datang ke rumahmu untuk mengakui semua perasaanku ini. PEMBICARA 1 Hai teman, kau tahu aku harap aku bisa seberuntung dirimu. Pinky! 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 Hei, kau sudah kembali. Pinky! Pinky bilang katanya kau pergi. Iya Candana, aku merindukan kalian semua. Kami juga. Oh ya, Pinky kemana? Seperti biasanya, di kebun atap. Baiklah, aku akan menemuinya. Silakan, apa ini? Ini persembahan suci. Persembahan apa? Pinky akan menjelaskan padamu. Ya sudah, temui lah dia. Katakan siapa dia. Aku bicara tentang pria yang berdiri di luar rumah. Dia, dia seorang kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di lingkungan rumah kami. Itu sebabnya dia sering datang kemari. Seorang kontraktor? Memangnya ada urusan apa? Dengan seorang kontraktor, dia tidak boleh masuk. Dan kenapa dia datang ke rumahmu? Di sini tidak ada pengerjaan bangunan, kan? Semua anggota keluarga di sini kenal dengannya, jadi kadang dia suka mengunjungi kami. Tapi aku tidak menyukainya. Sampai jumpa. Terima kasih.